Taukah kamu? Sejak 31 Desember 2015, pintu integrasi masyarakat ASEAN resmi dibuka. Apa saja sih manfaat dan peluangnya? Salah satunya adalah di bidang ketenaga kerjaan. Buat kamu-kamu yang ingin bekerja di negara anggota ASEAN dan juga ingin memperlua cakrawala serta pengalaman, ASEAN memfasilitasi pergerakan tenaga kerja terampil melalui MRA. Apa itu MRA? MRA merupakan singkatan dari Mutual Recognition Arrangement atau pengaturan saling pengakuan. Jadi, dengan MRA, kamu-kamu yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga berkompeten punya peluang bekerja di negara ASEAN. Kamu bisa bekerja bersama profesional dari Singapura, Brunei, Kamboja, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Filipina. Yang semuanya tergabung dalam 10 negara ASEAN yang menandatangani MRA. Nah, tenaga terampil apa aja sih yang diatur dengan MRA ini? MRA mencangkup pengaturan dalam 8 profesi, yaitu insinyur, arsitek, tenaga surveyor, dokter, dokter gigi, perawat, jasa pariwisata profesional, serta akuntan. Sampai saat ini, pengaturan untuk profesi insinyur dan arsitek adalah yang paling maju. Lihat nih, jumlah tenaga profesi ASEAN yang sudah tercatat sejauh ini. Untuk kamu yang ingin memiliki sertifikat kemampuan dan keahlian yang bisa diterima negara ASEAN, kamu bisa menghubungi lembaga sertifikasi nasional untuk masing-masing profesi. Untuk info lebih lanjut, mengenai pendaftaran ASEAN Arsitek dan ASEAN Karakter Profesional Engineer, kamu bisa kunjungi laman. Sementara untuk informasi terkait turisme profesional, bisa kamu dapatkan di Peluang Kerja Semakin Luas Ambil manfaat MRE dan buktikan bahwa tenaga kerja terampil Indonesia siap dan mampu untuk go ASEAN.